Intro Oke, kita kembali bersama dalam acara Ayo Hidup Sehat Nah, kita kali ini sudah kajarin Dr. Siki, seorang spesialis saraf Halo Dr. Siki Itu lagi bahas mengenai orang cepat ngantuk misalnya, orang banyak tidur misalnya ya Nah, tadi mengenai penanyaan Facebook, ya orang yang katanya orang sakit jantung Tapi, gimana kalau kebanyakan tidur? Sebenarnya kalau misalkan orang sakit jantung, kita tentu bisa periksa fungsi jantungnya Dan kapasitas fungsionalnya, artinya seberapa jauh orang ini bisa beraktifitas Dan tentunya harus beraktifitas Karena banyak tidur juga berhubungan dengan risiko penyakit jantung yang lebih berat Bisa juga risiko untuk kematian juga lebih tinggi Tentunya harus tetap beraktifitasnya, Dr. Siki ya Ya, sama juga seperti halnya kalau misalkan orang mungkin ada penyakit saraf Tentu yang menyebabkan orang suka ngantuk dan banyakan tidur, Dr. Iya, jadi memang ada yang namanya hipersomni yang kita bilang tadi disebut sama doterisme ya Jadi itu ngantuknya di waktu-waktu yang seharusnya orang nggak ngantuk Ya, seperti itu kasarnya Tapi kalau kita bicara tentang tidur, ya kan Itu ada suatu mekanisme tubuh atau ada fisiologisnya Ada setelannya, ada settingannya yang memang normalnya orang tidur seperti ini Ada tahapannya, nah kadang tahapannya ini yang Atau apa namanya, mekanisme tidurnya ini yang terganggu Nah, makanya tahap-tahapannya kayaknya menarik nih Kita harus gerak LCD, coba kita lihat ya Dr. Siki, di sini nih kita lihat gambaran otak nih Dan kita lihat bagaimana otaknya ini sebenarnya punya ritme sendiri ya, dokter ya Betul, jadi kalau kita bicara tidur, sebenarnya tidur itu nggak cuma kita merem terus tidur udah blank, nggak gitu ya Jadi ketika kita tidur itu ada yang namanya aktivitas listrik otak juga diaktifkan di sana Kesannya kita tidak berpikir apa-apa, tapi otak itu tidak pernah berhenti bekerja ya Bahkan ketika tidur pun, jadi ketika kita tidur itu, ini adalah tiga tempat yang sering aktif atau terlibat ketika kita sedang tidur Yaitu yang namanya cortex occipital, ada yang namanya corpus geniculatum, dan ada yang namanya pons Ini apa? Ini adalah titik-titik tempat mengatur zat kimia yang diperlukan ketika tidur Jadi normalnya gini, kita bisa bangun karena zat kimia di otak namanya neurotransmitter yang bisa mengeksitasi, membangunkan kita Sehingga kita jadi sadar penuh, merangsang Tapi di satu sisi ada zat kimia yang mengihibisi atau menekan Ketika yang menekan lebih dominan, maka akan terjadi proses yang namanya tidur Dan ketika tidur itu juga, contoh dari gambar ini ya Ini kenapa di daerah belakang kena ini adalah untuk mekanisme mimpi pun bisa dari sini Jadi pusat penglihatan itu ada di daerah belakang yang namanya occipital cortex ini Nah ini pusat penglihatan, yang normalnya kalau kita melihat akan diterjemahkan di sana Nah tapi kan kalau kita tidur sebenarnya kita tidak melihat apa-apa Nah tapi ketika kita tidur yang namanya geniculate ini, dia akan mencetuskan suatu rangsangan yang berupa mimpi yang akhirnya diterjemahkan di otak bagian belakang Jadi makanya kalau orang mimpi kesannya nyata ya Seolah-olah melihat, mudahkan orang tidur merah ya Nah itu, jadi alasannya seperti itu Boleh kita lihat slide berikutnya lagi? Dan sebenarnya orang itu punya si irama sirkadian ya dok? Jadi ada waktunya di mana dia memang terjaga, ada waktunya di mana dia memang cenderung untuk mengantuk Betul, dan irama sirkadian itu tadi terkait dengan tetap jantung dan segala macam ya Ini yang terjadi pada orang yang sering mungkin pilot ya, jadi ada jet lag seperti itu ya Ini adalah tahap tidur boleh kita lihat sini ya, jadi ini secara gampang ya, orang tidur itu memiliki dua tahap Ada yang namanya tahap non rem, rem itu adalah gerakan matanya cepat gitu ya Kalau rem ini gerakan matanya cepat, jadi ada yang tidak bergerak matanya, ada yang bergerak matanya Normalnya ada 4 siklus ketika kita tidur ya, satu siklus putaran ini kurang lebih sekitar 90, 70 atau 90 menit Dan selama tidur malam bisa berulang siklus ini sekitar 4 sampai 5 kali Kalau saya lihat gambar kayak gini, saya juga pengen tidur sih kalau baca nih Gampangnya gini, ada fase yang matanya tidak bergerak, itu namanya N1, N2, N3 Di sini kadang ada kita lihat gambarnya sebelah sana tuh, mungkin kalau kita baru mulai tidur kayak ada perasaan kayak jatuh Nah gitu kan ya, rasanya kayak jatuh, nah itu adalah kita masuk fase tidur yang ini, N1 Kemudian makin lama tidur turun ke N2, turun ke N3, semakin Nnya makin dalam disini orangnya lebih sulit dibangunin Dan dia biasanya nggak bergerak gitu dok? Ini masih bergerak, yang tidak bergerak adalah ketika masuk fase rem, nah disini ya Di rem ini pasiennya ini tidak bergerak lumpuh ya, seolah-olah lumpuh lemes tapi matanya bergerak-gerak Nah disinilah kita bermimpi, ini normalnya, nah pada kejadian hipersomnia tadi terjadi miss diantara mekanisme ini Ada tiba-tiba fase rem ini muncul di saat kita lagi aktivitas, lagi aktivitas ini lagi kerja, nulis tiba-tiba muncul fase ini di listrik Jadi tiba-tiba matanya langsung bergerak-gerak dan mimpi gitu dok? Langsung tidur, langsung jadi istilahnya sleep attack, nah ini berarti ada gangguan kelainan di otak sebenarnya Itu kalau gangguannya di otak ya dokter Ziki ya? Iya Kalau berarti untuk yang primer, kalau yang sekunder apakah mengalami hal yang sama? Kalau yang sekunder mengalami hal yang sama, tapi biasanya itu diulang lagi Misalnya kayak tadi dokter ya sama bilang, misalnya gulanya kerendahan, akhirnya oksigen kotaknya berkurang Nah disitu mulai terjadi tidurnya, bahkan bisa dikatakan bukan tidur ya, terjadi penurunan kesadaran bisa jadi Iya, karena kan sebenarnya mereka bukannya tiba-tiba ya, itu sesuatu yang terus menerus gitu loh Kalau sepanjang hari kalau memang dia gulanya kurang dari pagi, ya dia dari pagi udah ngantuk Tapi makin rendah gulanya, makin dalam lah dia tidurnya gitu Dan bisa jadi malah jatuhnya penurunan kesadaran, bukan fase tidur Iya, kalau yang berat ya gitu Dan untuk membuktikan tidur ini sebenarnya ada alat namanya polisomnogram ya Jadi dilakukan pemeriksaan, aktivitas listrik di otak, kemudian nafasnya, kemudian jantungnya segala macam itu dilihat nanti Nah kapan nih indikasinya orang perlu periksa hal seperti itu? Kalau orang perlu periksa itu adalah ketika orang merasa dirinya mengalami gangguan tidur Entah sering mengantuk misalnya ya, kemudian kalau udah bangun tidur kok merasa nggak pernah seger Ngerasa kok makin pegel gitu ya, itu bisa terjadi misalnya karena ada gangguan jalan nafas ya, misalnya sleep apnea gitu ya Nah itu penting untuk kita bahas nanti ya Itu, jadi itu setiap ada gangguan tidur nggak ada salahnya atau sebaiknya ya, sebaiknya dilakukan sleep test Karena gangguan tidur ini lama kelamaan akan menyebabkan banyak hal bisa ke metabolik, tadi dokter Yusma bilang Dan yang paling bahaya adalah bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah di kemudian hari Oke, baiklah kita duduk kita bahas lagi lebih lanjut di dalam ya Menarik banget nih mengenai bangun tidur tadi dok Terkait mengenai sleep apnea tadi, berkaitan dengan penyakit jantung Tadi kan di Facebook udah ditanyakan nih, kok orang yang misalkan dia punya penyakit jantung Yang saya nggak tahu sih pengen jantungnya apa, ibu, mestinya kalau bisa segala periksa supaya nanti bisa ketahuan Kaki jantungnya mau jalan apa, karena ada gagal jantung, ada orang yang setelah serangan jantung Itu pengobatannya beda, dan sebenarnya, orang super itu harus dilatih untuk tetap bisa beraktivitas supaya nggak cenderung tidur terus ya dok Tadi mengenai sleep apnea tadi sama dokter Yusma juga sempat dibahas tuh sleep apnea ini Bisa ceritakan lebih lanjut mengenai sleep apnea tadi tuh Jadi sleep apnea itu sebenarnya bahasa gampangnya adalah mendengkur ya Tapi menengkurnya bukan menengkur biasa, tapi menengkur disini ada fase tidak bernafas Nah ini penting nih, banyak orang mungkin ketidur, katanya yang ngomong itu pasangan yang bilang Ini kalau tidur ya dokter, suka tiba-tiba kebangun aja ya, kayak indahnya ketelan katanya gitu Ya, jadi mampet biasanya karena satu bentuk anatomi, yang kedua obesitas, yang ketiga bisa ada karena gangguan di daerah THT bisa jadi ya Itu jadi secara normal ketika kita tidur tadi fase yang rem tadi kan otot semua melemah, termasuk otot di saluran nafas ini Yang disitu yang dikhawatirkan, lidahnya jatuh ke belakang sehingga mampet Jadi kita nggak ada fase tidak bernafas, nah itu yang jadi masalah Nah mungkin masyarakat penasaran nih dok, kalau misalnya menemukan kasus seperti itu apakah harus langsung dibangunin atau gimana? Sebaiknya dibangunin ya, karena kan kita nggak tahu berapa lama Dan kalau terus-terusan dibangunin terus atau gimana? Iya, kalau terus-terusan ya harus segera dilakukan sleep test tadi Mungkin salah satu yang bisa digunakan adalah tidurnya jangan terlalu flat ya, jangan terlalu rata gitu Karena ya dengan kita agak sedikit pakai bantal yang agak tinggi, itu penutupannya jadinya tidak total gitu loh Tapi memang itu harus ke dokter sih Dan agak kesamping tidurnya kan? Kesamping bisa, ya itu memang terapi satu-satunya memang harus dilakukan operasi ya, mau nggak mau ya Kalau memang yang berat sekali itu harus dioperasi Iya, untuk pengenang alat tertentu ada si Pep yang bisa membantu Iya, ada si Pep bisa Sebelumnya Dr. Risma udah jawab nih Dr. Risma Mungkin Dr. Risma bisa mengembalikan tips atau pesan-pesan kepada masyarakat Apa yang harus dilakukan apabila merasa bahwa ini kok tidurnya Kayaknya agak terlalu berlebihan nih dok? Yang pertama sih kita lihat dulu, emang bener ini tidur berlebihan Atau memang dia banyak aktivitas di malam hari sehingga siangnya banyak tidur Karena yang lebih dibahas pada hipersomnia itu sebenarnya tidur siang hari Itu yang aneh kan gitu Kalau tidur malam ya itu biasa gitu loh Jadi harus dilihat dulu aktivitas hariannya dia bagaimana Kalau memang aktivitas di hariannya dia malamnya banyak bekerja sehingga siangnya tidur Ya itu nggak hipersomnia juga gitu Itu nggak apa-apa gitu Tapi kalau misalnya udah malamnya tidurnya panjang Siangnya juga tidur lagi Nah itu kan aneh gitu Ya itu memang sebaiknya harus ke dokter juga sih Karena kita harus lihat secara laboratorium apa sih yang salah gitu ya Tapi sebelum itu mencapai ke dokter Diperhatikan sendiri dulu aktivitas harian saya udah bener apa belum Makanan-makanannya gimana udah bener belum Oke tadi sarapannya Tadi dokter Sila makan apa ya Nasi kuning Nasi kuning ya itu kayaknya nasi doang ya isinya ya Ada telur satu Oh ada telurnya baik Sama kelompok ya Sama kelompok Ada satu satu loh Jadi kalau memang banyakkan karbohidratnya itu memang cenderung ngantuk Kenapa? Karena karbohidrat itu akan mencetuskan suatu zat di otak yang serotonin Ini akan membuat orangnya cenderung lebih rileks Jadi itu juga harus diperhatikan Apa makan paginya Kebanyakan karbohidratnya Terutama sumbernya tadi Karbohidratnya nasi Nasi sebenarnya ya Nasi putih ya Nasi merah atau gandum gitu kan Itu kan sering apa ya Ketoprak tadi ada ya Gitu yang isinya mungkin cuman Apa sih Bihun sama lontong sama ngacang gitu kan gitu Jadi itu juga harus diperhatikan Perhatikan itunya dulu Kalau itu udah diperbaiki Tidak ada perbaikan Nah silahkan datang ke dokter Ya Itu salah satunya tadi Slip test tadi ya Slip test tadi ya Betul Oke baik dokter Fitri Sampai jumpa